Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Islam semuanya Beberapa tahun yang lalu Publik dikembarkan dengan lahirnya Seekor sapi merah atau red hiver Di sebuah kuil Yahudi di tanah Israel Lantas apa istimewanya Kelahiran sapi ini Bagi Yahudi Zionis Sapi merah mulus tanpa noda ini Diakini sebagai pertanda Yang diisarkan dalam Taurat Bahwa akan datang sang Mesia Atau curu selamat Dan legitimasi untuk membangun Kuil ketiga Sulaiman Yang lokasinya berada di Masjid Al-Aqsa Menegitimasi tersebut Mereka merasa memiliki Memenang untuk menghancurkan Beberapa bagian di Masjid Al-Aqsa Sebagai tugas dari Tuhan Para pengurus kuil melaporkan bahwa Sapi yang saat ini benar-benar Sudah memiliki kualifikasi Yang diisyaratkan dalam kitab Perjanjian lama Menuliskan bahwa akan datangnya Seekor sapi suci Akan tetapi tak menutup kemungkinan Bahwa sapi tersebut Menjadi ditis kualifikasi Karena sebab alami Tambahnya Menurut kitab perjanjian lama Lewan ini diperlukan Sebagai ritual penyucian Orang Yahudi kuno Tuhan berfirman Katakan pada anak-anak Israel Bahwa mereka menyediakan Seekor heifer Atau sapi merah Kepadamu yang tidak berbintik Dimana padanya Diada kecatatan Dan sapi itu Tidak pernah digunakan Untuk membajak Disini terjadi Khilafia Atau perbedaan pendapat Dari beberapa sudut pandang Perihal penggunaan Sapi merah ini Bagi tim ahli Para rabi Atau pemuka agama Yahudi Heifer atau sapi merah ini Nantinya akan disemelih Dan dijadikan sebagai Korban pembakaran Dan agunya dibuat Menjadi cairan lekat Yang digunakan Dalam upacara orang Yahudi Yang dipercaya Mereka harus melakukannya Sebelum bisa memasuki Kawasan situs kuno Kuil di Yerusalem Untuk memulai Mendirikan balik suci Atau bangunan kuil yang baru Yang cukup menarik Kejadian yang berkaitan Antara Bani Israel Dan masalah urusan sapi ini Seolah-olah Menampakkan sebuah Peristiwa sejarah Yang kembali terulang Yang mana peristiwa ini Telah tertulis Di dalam Al-Quran Bani Israel berkata Mohonkanlah kepada Tuhanmu Untuk kami Agar dia menjelaskan Kepada kami Apa warnanya Dia Musa menjawab Dia Allah berfirman Bahwa sapi itu Adalah sapi betina Yang kuning tua warnanya Yang menyenangkan Orang-orang yang memandangnya Jika di zaman Nabi Musa Penyembelian sapi kuning Diperlukan untuk Syarat menghidupkan Salah seorang Dari korban pembunuhan Dikarenakan Tidak adanya Saksi mata Maka di akhir zaman Siapakah sosok Yang akan mereka Bangkitkan kembali Apakah hal ini Akan terjadi Entahlah Berita kemunculan Hever merah Bagaimanapun Tentu akan mendapat Reaksi keras Bagi muslim Situs kuil Yahudi Lama Konon katanya Berada di lokasi Masjid Al-Aqsa Masjid ini sendiri Merupakan tempat Cuci umat islam Yang ketiga Setelah Masjid Al-Haram Dan Masjid Nabawi Sejak berkirinya Negara Zionis Para Arab Yahudi Sangat berhasrat Untuk menghancurkan Dome of the Rook Dan Masjid Al-Aqsa Yang lokasinya Berdampingan itu Untuk membuka akses Sekaligus Memberikan kemudahan Persiapan Pembangunan Baid Atau kuil Suci Solomon Yahudi Pada tahun 1895 Sebuah kelompok Teroris Yahudi Dipenjarakan Karena perencana Meledakan Kupa Masjid Al-Aqsa Namun Para ekstremis Yahudi itu Tidak menyesal Dan menganggapnya Sebagai tugas Dari Tuhan Bagi mereka Untuk membangun Baid Suci Atau kuil Yang baru Yang perlu diketahui Ketika video ini dibuat Heifer atau sapi merah itu Kini telah berusia kurang lebih 1 tahun 8 bulan Bagi Yahudi yang taat Perlu menunggu sampai Heifer itu Berusia 3 tahun Sebelum dapat digunakan Sebagai korban Bila hal ini tercapai Yahudi baru bisa memulai Milenium baru Inilah yang sangat Mereka nantikan Setelah menunggu 2.000 tahun lamanya Dan akhirnya Sapi Merah Mulsan Tanuda Ini pun Ternyata terlahir Walaupun dengan cara Rekayasa Genetika Wallahuaklam Bisawab Terima kasih telah menonton!